Intro Apa kesini jauh banget ya Ya alhamdulillah Alhamdulillah Sejap Halo wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Oh daging Kak.se Daging apa aku mau satu dong Boleh nih Eh enggak enggak Aku maunya 5 deh Kan kita besti Kok kamu maruk sih Ihh aku kan pengennya 5 kan kita besti Berat Aku kan doanya buat satu kosa nih Dibagi ke Pak Ustadz Dibagi ke temen kita yang sebelah Kamu jangan maruk dong Kamu seraka banget sih Enggak aku pengennya 5 loh Kamu kok jadi manusia bener-bener mawan Kayak gini tanggung-tanggung Aduh, bukannya tanggung-tanggung ya Kayak, tapi ini tuh buat Satu kosan satu orang Ih, gimana sih Ini Serina Apa nih, aku tapi gimana ya Aku maunya lima, tapi Eh, sampe lupa nih sama pemirsa Di rumah, dan halo pemirsa Kembali lagi nih, bersama kami Tentunya di Senja Berkah Pasti Berkah Ketemu bareng aku sehira Dan tetes cantik di ujung ini Ada siapa? Pak Punis Serina, tentunya hari ini juga kedatangan Pak Ustadi Tamu spesial kita siapa nih Bapak? Sutardi Bapak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Kalau Tani Serina, gimana? Apakah semangat untuk hari ini? Aku sangat semangat, kan aku baru pulang Kampung nih Kak Say Aku juga mau berbahagia nih Kalau Kak Say, gimana nih? Sangat semangat sih, meski sedikit Kenapa aku gak dapet lima daging Dari Nisrina ya Aduh Tapi memang semangat banget Karena hari ini kita bakalan bahas Dengan manusia dermawan Waduh Pak Ustad Apa sih manusia dermawan itu? Apakah memang tadi Nisrina ini Bisa dipanggil sebagai manusia dermawan? Iya nih Pak Ustadz Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Mirsa sekalian Dermawan itu adalah rela berkorban Dengan harta Jiwa dan tenaga Bahkan dermawan itu terwujud melalui uluran tangan Memberikan derma kepada orang lain Untuk kepentingan Kemanfaatan masyarakat Dalam dirinya Sudah mendermakan dirinya Dengan hartanya Untuk jadi orang yang berguna Dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain Itulah derma Atau berderma itu Jadi orang dermawan itu Yang sudah siap dalam dirinya Dengan sekuat tenaga Pikiran bahkan hartanya pun Untuk mencari keriduan dari Allah SWT Masya Allah Tapi nih Pak Ustadz Apa tuh? Ini ya Mengapa sikap dermawan itu Merupakan nilai penting Dalam ajaran Islam nih Pak Ustadz? Ya memang Dalam Islam itu memang penting Penting banget Karena orang yang dermawan itu Tidak semata-mata dikasih oleh Allah Kekuasaan dalam dirinya itu Selain juga diberikan kelebihan hartanya Orang yang dermawan itu Orang yang sudah namanya adalah sekhiyun Orang yang betul-betul rela dalam dirinya Dengan hartanya Diberikan Berbagi Berbagi Karena berbagi itu Tidak akan menjadi miskin Dan berbagi itu Tidak menunggu kaya Selama kita mampu Berbuat sesuatu terbaik Itulah yang namanya dermawan Dermawan tidak saja harta Jiwa dan tenaga pun itu dermawan Jadilah orang yang dermawan itu Bisa bersodakoh Bisa ber Infak Bisa berzakat Luar biasa sekali Pak Ustadz nih Ada gak Ustadz Bagaimana Rasulullah itu mencontohkan sikap dermawannya nih kepada hukumatnya Pak Ustadz Betul Jadi contoh mungkin ya Betul Semua yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Itu menjadikan suri tauladan dan patut kita contoh Bagaimana Rasulullah mendermakan dirinya Dengan berbuat kebaikan Tanpa ada balas dendamnya Karena dalam sifat Rasulullah itu Ada sifat yang dermawan Mampu berbagi Mampu memberikan kebaikan Karena kebaikan itu adalah dermawan Sedekah itu adalah dermawan Infak itu adalah dermawan Zakat itu adalah dermawan Bagaimana Rasulullah di setiap hari Setiap bulan Setiap tahun itu Beliau menjadi orang yang paling hebat dalam dermawannya Ketika mau menyembelih unta Dia ratusan unta disembelih Dia kasihkan kepada umat-umatnya Itulah kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW Dan kita patut contoh Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang sederhana Tetapi kesederhananya Mampu berbuat sesuatu yang terbaik Dan berbagi kepada umatnya Itulah Rasulullah yang patut kita contoh Dengan kedermawannya Luar biasa sekali Ngomongin soal dermawan memang dianjurkan sekali ya Pak Usadiya dalam agama Islam Nah kadang ya kita tuh pengen banget dermawan di kehidupan sehari-hari Tapi malesnya itu Masya Allah Suka ada aja rintangan Nah mungkin Pak Usadi gimana sih Cara kita tuh agar meningkatkan Sikap kedermawanan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin Ketika kita merasa ada sisi kepedulian kepada orang lain Karena sifat dermawan Karena merasakan tersentuh hatinya Untuk melihat orang lain Ketika orang lain ada yang harus kita bantu Ketika orang lain kita lihat Memerlukan bantuan Maka akan terjadi satu sentuhan hati Kita harus berdermawan Kita harus jadi orang yang dermawan Kita harus jadi orang yang hebat dalam bersodakoh Bersedekah Sedekah itu kan bagian dari sifat dermawan Sedekah itu bukan materi saja Contoh kata Khusat ngasih uang Itu memang sedekah Tetapi kata dalam Islam Bagaimana sedekah itu Senyum saja kita termasuk sedekah Masya Allah Harus banyak senyum Akhika sodakoh Banyak senyum ya Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah Ketika kita bersapa Memunculkan rasa senyum Itu bagian sedekah Apalagi dengan materi Dengan rejeki Itu sudah masuk sedekah Tapi nih Pak Ustadz sekarang kan lagi viral nih Pak Ustadz Kalau misalkan kita tuh ngasih ya Kak Say Seseorang di foto-foto kayak gitu Iya bisa dibilang Bagaimana Pak Ustadz? Pamer ya Shay Aduh gimana Pak Ustadz? Memang sekarang lagi musim-musimnya ya Iya betul Tetapi semuanya itu Bisa dijadikan satu nilai Memberi itu Ada yang dikatakan ikhlas Ada yang tidak Orang ikhlas itu dalam berbuat sesuatu kebaikan itu Tidak pernah tahu orang lain Kalaupun kita ngasih Dari tangan kanan Tangan kiri pun kita tidak tahu Dan jangan dikasih tahu Orang ilah sebegitu Kalau ngasih misalkan melalui media Sekarang media di foto dan di kamera Ya Pak Ustadz bagaimana Itulah bagian dari Proses Media Dan mungkin yang ngasihnya pun Tidak mau ditayangkan Tetapi ada orang yang musimnya media Ya akhirnya ngasih pun di kamera Di video Di dokumentasikan Itu tidak masalah Karena yang jadi pelaku Dokumentasinya Asal jangan kita Kita mau ngasih Tapi dokumen ya Untuk ditayangkan di medsos Nah itu ya berarti Nilai keikhlasannya hilang Oh begitu ya Berarti memang sih aku juga pernah dengar Kalau misalkan Lebih baik kita berisik Mengenai kebaikan ya Pak Ustadz Di sosial media Lebih baik memang diramaikan Oleh yang tadi dermawan Memberi ataupun mengasih Seperti itu Dan wah ternyata seru sekali ya Pemirsa Untuk pemirsa di rumah Mungkin yang ingin tanya-tanya Soal pengetahuan agama Islam Ke Pak Ustadz ataupun ke kita-kita Boleh banget langsung aja kontak Ke nomor 0813-9447-7912 Dan tentu aja Jangan kemana-mana Karena masih kan Bersama kami Di Senja Berka Pasti Berka Tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda Terima kasih.